Halo guys, balik lagi di Awesome Studio Bukan rahasia lagi, kalau Indonesia punya banyak hutang ke luar negeri Melalui data Bank Indonesia, hutang negara Indonesia mencapai 353,13 miliar dolar Amerika Atau setara dengan 4.636 triliun per September 2017 Jika dilihat dari angkanya, tentu nilainya sangat fantastis kan guys Kabar baiknya, Indonesia bukanlah negara yang mempunyai hutang terbesar di dunia Seperti yang dilansir visual kapitalis, inilah daftar 10 negara dengan hutang terbanyak di tahun 2018 Sebelum masih diberi pertama, jangan lupa ya guys untuk support channel ini dan like dan subscribe Dan jangan lupa tulis komen kalian di bawah Kritik dan sarankanlah yang akan membangun channel ini Pertama, Amerika Serikat Gak heran kalau Amerika punya hutang tertinggi di dunia Amerika merupakan negara ekonomi terbesar di dunia Per 2017, Amerika telah mencetak rekor mempunyai hutang nasional tertinggi melampaui produk domestik bruto atau PDB Jumlah hutang Amerika mencapai 19.947 miliar dolar Amerika per Januari 2018 2. Jepang Negara ini memang dikenal sebagai yang paling maju dan berkembang dalam hal teknologi Sayangnya, ahli keuangan dunia beranggapan Jepang berada dalam posisi keuangan yang sulit Hal tersebut dikarankan hutang nasional Jepang dan hutang pemerintah terlihat sangat kontras Mesti hutangnya lebih kecil dari Amerika, yakni sekitar 11.813 dolar Amerika Tapi jumlahnya dua kali lipat dibandingkan PDB Ketiga, China Sama halnya dengan Jepang Menurut data Monotar Internasional atau IMF China juga mengalami krisis finansial Pasalnya China termasuk negara yang sangat bergantung dengan hutang terhadap negara lain Di 2018 ini, tercatat hutang China sudah mencapai angka 4.976 miliar dolar Amerika Menurut IMF, hutang tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi hampir 300 persen dari PDB pada 2022 Keempat, Italia Sebagai wisatawan, dunia kamu hanya melihat keindahan alam, budaya, dan adat setempat yang mengagumkan Apalagi Italia dikenal sebagai salah satu kota romantis yang mempesona Sayangnya, pertumbuhan ekonomi Italia dikenal lambat dengan tingkat pengangguran yang tinggi Hingga saat ini, Italia mempunyai hutang sebesar 2.454 dolar Amerika Kelima, Perancis Sama halnya dengan Italia Kamu pasti sering mendengar kasus penipuan terhadap wisatawan Di negara sindah Perancis, mereka harus rela berhutang pada negara lain sebesar 2.375 miliar dolar Amerika Hasilnya memang sangat terlihat, seperti transportasi dan pembangunan di Perancis yang sangat maju Keenam, Jerman Masih di Eropa, Jerman merupakan eksportir terbesar ketiga di dunia Jerman merupakan pencetus ekonomi dan integrasi politik Eropa Dalam hal ekonomi, Jerman memang sangat kuat Apalagi mereka memiliki produk dan jasa kompetitif untuk diekspor Dalam membangun negaranya, Jerman telah mempunyai hutang sebesar 2.491 miliar dolar Amerika Ketujuh, Inggris Inggris termasuk negara yang terkena dampak krisis ekonomi pada 2008 Padahal pada 2007, rasio utang Inggris terhadap PDP hanya 44% Hingga akhirnya nilai utang tersebut mengamik peningkatan Pada awal 2018 ini, tercatat utang Inggris sekitar 2.443 miliar dolar Amerika Kedelapan, Brazil Dalam beberapa tahun terakhir, rasio utang Brazil terus meningkat terhadap PDP-nya Apalagi dalam hal ekonomi, Brazil kerap menghadapi skandal korupsi dalam jumlah yang sangat besar Dibandingkan sebelumnya, utang negara yang mencapai 1.501 miliar dolar pada 2017 Tersebut menjadi angka tertinggi sejauh ini 9. India Sama halnya dengan Indonesia Nile mata uang India juga sering berubah terhadap suku bunga Amerika Serikat Meski sama-sama relatif stabil, tapi India terkesan lebih parah Dibandingkan utang Indonesia, India harus bersusah payah menanggung utang sebesar 1.103 miliar dolar Amerika 10. Kanada Utang yang didapat Kanada lebih banyak dari PDP dibandingkan negara tetangganya, yakni Amerika Serikat Tercatat jumlah utang Kanada sebesar 893 miliar dolar Amerika Meski utang pada 2017 lalu menjadi jumlah tertinggi, banyak ahli keuangan yang memperkirakan utang Kanada akan turun pada 2018 Itulah 10 negara yang memiliki upang terbesar dunia ini Oke guys, itu jauh untuk video pembahasan kali ini Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa, klik tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya See you next video and stay awesome